Ada, mana surat jalan kalian? Repik, ada repik mana? Repik, ada repik, ada repik, ada repik. Ini adalah pengamanan bagi warga yang melintas dari daerah Boltim untuk menuju ke Minasa Tenggara. Kepala Resur Minasa Tenggara, AKBP Dr. Rudi Hartono bersama Ketua Gugus Tugas COVID-19 Minasa Tenggara, Dr. Anusiani Rolos SOSME, didampingi kadis berhubungan Dr. Anusgesen Katiang Dago S.A.M.M.A.P., serta jamat Rata Totok dan Kaposik Rata Totok, melakukan pengecekan di pos pengawasan COVID-19 Kabupaten Minasa Tenggara yang terletak di Rata Totok Pintu Masuk Kabupaten Mitra, berbatasan dengan Kabupaten Bolmang Timur atau Boltim, Senin 28 Desember 2020. Kepada media, Kaposik Rertono ketika ditemui di Pintu Masuk Kabupaten Minasa Tenggara, kecamatan Rata Totok, mengatakan, tujuan pos pengamanan COVID-19 didirikan di lokasi tersebut, karena selain berbatasan dengan Kabupaten Boltim, lokasinya juga dinilai sangat strategis, karena berpapasan dengan arah pantai wisata lakban, dan ke lokasi tambang Rata Totok, yaitu sering disebut jalan tikus yang digunakan para penambang-penambang ilegal. Ia mengatakan tujuannya ke lokasi tersebut bukan hanya mengecek pos penjagaan pembersahan COVID-19, tapi juga mengantisipasi tidak ada lagi penambang ilegal yang masukkan peijin di jalur tikus tersebut. Terima kasih. Jadi pada hari ini kami melakukan pengecekan bersama dengan Pak Asidan Satu, sebagai Ketua Kutus Tugas, kemudian Pak Kutus Tugas, kemudian ada Pak Kutus Tugas, ada Pak Samad. Jadi tujuannya pos ini didirikan di sini, yang pertama adalah karena berpapasan dengan Kabupaten Kultin, kemudian di sini juga strategis, karena di sana juga ada arah ke pantai, arah ke tempat wisata pantai, kemudian di sana itu ada jalan menuju ke nambang, itu jalur tikus yang digunakan oleh penambang-penambang ilegal. Jadi tidak hanya untuk mengecek kegiatan terkait dengan pemeriksaan COVID-19 saja, tapi kita juga mengandung semuanya agar tidak ada penambang liar yang masuk ke sini juga. Kemudian pada hari ini kami juga mengevaluasi beberapa temuan yang kami temukan, bahkan dengan surat keterangan dan sebagainya, yang memang tidak ada kompetensi dengan kegiatan pencekan COVID-19, kita sudah dibahas dengan Pak Bupati, dengan Pak Asisten Satu, nanti akan ada perubahan bentuk surat, yang semula itu surat keterangan jalan saja, yang ditepitkan oleh UB Tuhan, nanti akan dikati surat keterangan sihat yang akan dikeluarkan oleh Ibu Kismas. Jadi seluruh masyarakat Kabupaten Minasya Tenggara yang akan keluar wilayah, itu sudah dijamin kesehatannya. Nah, diharapkan nanti dengan itu masyarakat yang akan keluar akan terpantau. Jadi bukan lagi ke pemeriksaan tempat, tapi ke Puskesmas? Ya, kalau ini kan cuma sebagai pengganti seperti KTP saja ini surat keterangan, tapi kalau Puskesmas kan nanti ada pemeriksaan kesehatan dari dokter yang menangani, oh dinyatakan yang bersangkutan sehat, makanya dia dipergulikan untuk keluar. Jadi ini untuk mengantisipasi juga agar tidak menjadi efek domino. Ditambahkannya pula, kedatangan mereka untuk mengevaluasi temuan terkait surat keterangan pelaku perjalanan yang ternyata tidak ada kompetensi dengan kegiatan penjagaan COVID-19. Dan berdasarkan pembahasan bersama dengan Bupati James Sumenda dan Ketua Satgas COVID-19 Mitra Yani Rolos, bahwa nanti akan ada perubahan surat keterangan jalan yang harus dibawa para pelaku perjalanan, yaitu surat keterangan jalan yang biasanya dikeluarkan oleh Hukum Tua, diganti dengan surat keterangan sehat yang harus dikeluarkan oleh Puskesmas. Sehingga seluruh masyarakat Minasetenggara khususnya telah dijamin kesehatannya saat melakukan perjalanan. Dengan tegas dijelaskannya pula, hal ini untuk mengantisipasi efek domino, mengingat Kabupaten Boltin statusnya sudah zona merah. Kapol Sudiartono pun mengimbau agar warga Mitra untuk menjunjung tinggi kesehatan, karena kesehatan itu sangat terutama dan mematuhi peraturan yang ada. Dengan harapan zona merah di Kabupaten Mitra bisa menjadi zona kuning maupun hijau. Usai melakukan pengecekan di pintu masuk Rata Totok, Kapol Sudiartono dan Ketua Sagat COVID-19 yang dirolos bersama rombongan, melanjutkan melakukan pengecekan di pintu masuk yang terdekat di lokasi Gunung Potong, berbatasan dengan Kabupaten Minosa. Terpantau para pelaku perjalanan diperiksa secara kutat, tekan kelengkapan surat melakukan perjalanan di pengecekan selu tubuh dan aparat gabungan diperiksa secara kutat yang terpadu yang terdiri dari PORI, TNI, SAKO, PP, Dinas Berhubungan, Dinas Kesehatan, serta Dinas BNPB. Dari Kabupaten Minosa Denggara, Timporis Mitra TV, NG mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!